Hai Yolah semua pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang perencanaan sumber daya manusia nah pertama kita akan membahas tentang pengertian sumber daya manusia nah pengertian perencanaan sumber daya manusia menurut Andrew L Sikula pada tahun 1981 di alaman 145 perencana sumber daya manusia adalah proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berinteraksi dengan rencana organisasi selanjutnya kita akan membahas tentang proses perencanaan sumber daya manusia atau SDM nah yang perencanaan SDM memiliki proses-proses sebagai berikut ya yang pertama adalah yang kita lakukan adalah peramalan kebutuhan nah disini requirement forecast atau peramalan kebutuhan adalah aktivitas penentuan jumlah ketampilan dan lokasi karyawan yang akan dibutuhkan organisasi di masa mendatang dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya nah disini ramalan kebutuhan sendiri dibagi menjadi tiga yang pertama adalah ramalan permintaan SDM yang kedua adalah ramalan persediaan SDM dan yang ketiga adalah pelakuan atas SDM selanjutnya adalah penentuan kebutuhan SDM nah faktor-faktor yang pengaruhi dan harus diperhitungkan dalam membuat ramalan kebutuhan sumber daya manusia pada waktu yang akan datang antara lain kita harus meramalkan kira-kira kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan kita kebutuhan dari perusahaan ya misalnya disini adalah bagian keuangan nah bagian keuangan itu kita membutuhkan laki-lakinya berapa perempuannya berapa nah kemudian kualifikasi pendidikannya ya minimal itu apa kalau keuangan disini misalnya SMA-nya 2 D1-D3-nya itu 11 dan S1, S2, S3-nya sampai 7 bagian pemasarannya ya SMA-nya 4 D1-D3-nya 7 kemudian yang S1-S3-nya adalah 12 nah begitu juga yang perempuan ya nanti disitu bisa diidentifikasikan kebutuhannya berdasarkan apa yang dibutuhkan perusahaan kita nah kemudian adalah penentuan kebutuhan SDM ini ada faktor eksternal ya nah faktor eksternal ini menyakut mengenai ekonomi nasional dan internasional nah faktor ini pada dasarnya berupa kondisi dan kecenderungan pertumbuhan ekonomi dan moneter nasional dan atau internasional yang berpengaruh pada kegiatan bisnis nah kemudian sosial sosial politik dan kebudayaan nah faktor ini tersebut dari kondisi kehidupan bermajarakat berbangsa dan bernegara di wala negara tempat operasional organisasi atau perusahaan yang bersampitan nah kemudian yang C adalah perkembangan ilmu dan teknologi nah perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi berpengaruh pada kecepatan dan kualitas proses produksi dalam bentuk teknologi untuk mendesain produk, meningkatkan efisiensi kerja, kemudian produktivitas dan kualitas produk termasuk juga teknologi pemberian layanan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen kemudian yang D pasar tenaga kerja dan perusahaan pesaing nah pasar tenaga kerja adalah areal geografis yang memiliki persediaan kerja dia adalah pasar tenaga kerja dan perusahaan pesaing nah pasar tenaga kerja adalah areal geografis yang memiliki persediaan tenaga kerja yang dibutuhkan atau demand sebuah perusahaan nah adapun adanya perusahaan pesaing adalah hal yang harus dipertimbangkan dalam memprediksi kebutuhan SDM atau sumber daya manusia selanjutnya disini ada faktor internal nah faktor internal ini berhubungan dengan faktor rencana strategis dan rencana operasional nah faktor ini merupakan penyebab utama yang terpenting dalam memprediksi kebutuhan SDM kemudian yang B adalah faktor prediksi produk dan penjualan nah sebuah organisasi atau perusahaan harus memiliki prediksi produk yang akan dihasilkannya dan memprediksi pula produk yang dapat dipasarkan kemudian yang C adalah faktor pembiayaan nah dalam prediksi kebutuhan SDM organisasi atau perusahaan harus menyesuaikan dengan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam membayar upah atau gaji tetap sebagai bagian pembiayaan SDM dari presentasi laba yang dapat diraih organisasi atau perusahaan secara perkelanjutan nah kemudian yang D adalah pembukaan bisnis baru nah pengembangan produk baru akan berdampak pada penambahan SDM karena pekerjaan atau jabatan baru juga ikut bertambah seiring dengan pengembangan produk baru tersebut nah kemudian yang E itu adalah faktor desain organisasi dan desain pekerjaan nah semakin banyaknya unit kerja dalam struktur organisasi semakin banyak dan semakin bervariasi pula kualifikasi permintaan dalam perencanaan SDM sebuah organisasi atau perusahaan nah kemudian yang F adalah faktor keterbukaan dan keikutsertaan para manajer nah pada dasarnya faktor ini berkenaan dengan keterbukaan dan kebijaksanaan manajer puncak kemudian kita akan membahas tentang persediaan karyawan nah faktor ini adalah kondisi tenaga kerja atau SDM yang dimiliki perusahaan sekarang dan prediksi di masa depan yang berpengaruh pada permintaan tenaga kerja baru nah kondisi tersebut dapat diketahui dari hasil audit SDM dan sistem informasi atau SDM atau SISDM nah sebagai bagian dari sistem informasi manajemen atau SISDM sebuah organisasi atau perusahaan nah beberapa faktor ini adalah yang pertama adalah karyawan yang akan pensiun nah jumlah yang pertama adalah karyawan yang akan pensiun nah jumlah waktu dan kualifikasi SDM yang akan pensiun harus dimasukkan dalam prediksi kebutuhan SDM sebabnya pekerjaan atau jabatan kosong yang harus dicari penggantinya yang kedua adalah pengunduran diri karyawan nah prediksi jumlah dan kualifikasi SDM yang akan berhenti atau keluar dari pemutusan hubungan kerja atau PHK sesuai dengan kesepakatan bersama atau KKB atau kontrak kerja yang harus diprediksi oleh penggantinya untuk mengisi kekosongan pada waktu yang tepat ya baik dari sumber internal maupun eksternal selanjutnya adalah kematian prediksi untuk SDM meninggal dunia prediksi ini perlu dilakukan di lingkungan organisasi atau perusahaan yang memiliki SDM dalam jumlah besar dan memiliki sistem informasi SDM yang akurat kemudian disini kita akan membahas tentang prinsip perencanaan sumber daya manusia nah disini ada beberapa prinsip utama yang perlu diperhatikan dengan cermat ketika melakukan proses perencanaan SDM seperti yang pertama ini adalah tujuan perencanaan SDM harus dihubungkan dengan program dan kegiatan bisnis yang diemban oleh setiap unit kerja yang kedua adalah penetapan kualifikasi SDM yang tepat harus dilantang dan digunakan dalam rekrutmen dan seleksi nah perencanaan SDM yang baik juga selalu diawali dengan penetapan kualifikasi SDM yang jelas dan diterapkan secara konsisten dalam proses rekrutmen atau seleksi ya misalnya kualifikasi itu misalnya untuk bagian keuangan minimal S1 atau S2 atau mungkin S3 nah itu seperti itu kita harus menentukan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan kita kemudian dalam proses perencanaan SDM harus juga disertai dengan prediksi permintaan demand dan persediaan atau supply pada tenaga kerja baik itu internal dan eksternal kemudian kita akan membahas tentang manfaat perencanaan sumber daya manusia nah disini ada beberapa manfaat yang ada ya jika kita merencanakan sebuah sumber daya manusia nah ada pun manfaat pengembangan dari SDM yang sifatnya satekija ini kemampuan satu ya kemampuan mendefinisikan kesempatan maupun ancaman bagi sumber daya manusia dalam mencapai tujuan bisnis yang kedua adalah dapat memicu pemikiran baru dalam memandang isu-isu sumber daya manusia dengan orientasi yang mendidik partisipan serta menyaksikan perluasan perspektif yang ketiga adalah menguji komitmen manajemen terhadap tindakan yang dilakukan sehingga dapat menciptakan proses bagi alokasi sumber daya program-program spesifik dan aktivitas dan yang keempat adalah mengembangkan sense of urgency dan komitmen untuk bertindak sedangkan yang bersifat operasional perencanaan sumber daya manusia dapat bermanfaat untuk satu meningkatkan pendaya gunaan SDM guna memberikan kontribusi terbaik yang kedua adalah menyelaraskan aktivitas SDM dengan sasaran organisasi agar setiap karyawan atau tenaga kerja dapat mengoptimalkan potensi dan keterampilannya guna meningkatkan kinerja organisasi yang ketiga adalah penghematan tenaga biaya waktu yang diperlukan sehingga dapat meningkatkan efisiensi guna kesejahteraan karyawan atau karyawati nah ini diungkapkan oleh Nawawi tahun 2008 pada halaman 143 kemudian pentingnya perencanaan sumber daya manusia nah sebenarnya apakah pentingnya perencanaan sumber daya manusia itu nah ada pun pentingnya dari perencanaan sumber daya manusia ini yaitu kebutuhan akan SDM yang kompeten terpenuhi nah dengan perencanaan SDM yang baik atau the right man in the right place akan dapat diraih oleh perusahaan penempatan pegawai yang kompeten dan tepat pada posisinya dapat tercapai dengan lebih optimal dan cepat karena perusahaan telah mengetahui dengan baik kualitas SDM yang diperlukan nah yang kedua adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan nah perencanaan SDM dilakukan agar semua SDM yang dimiliki dapat bekerja pada jabatan atau pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya nah sehingga mampu memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan yang ketiga atau yang C adalah menghemat biaya nah sebelum melakukan rekrutmen tenaga kerja baru biaya humas terlebih dahulu melakukan perombakan di dalam SDM nah perombakan dapat dilakukan dengan melakukan promosi dan pemindahan jabatan memensiunkan atau bahkan memberhentikan pekerjaan sesuai peraturan ketenaga kerjaan yang berlaku yang D adalah mendorong perilaku proaktif nah perusahaan yang memiliki perencanaan SDM yang baik dan memiliki kapasitas untuk mengambil serangkaian tindakan responsif dapat menghadapi setiap dinamika perkembangan bisnis yang terjadi yang kelima atau E mendorong terbangunnya sistem informasi SDM yang akurat nah sistem informasi SDM yang akurat merupakan salah satu elemen penting untuk mendayakunakan kinerja organisasi nah perencanaan SDM akan mampu mendorong terbangunnya sistem informasi SDM yang andal dan bermanfaat bagi perusahaan dan yang ke F ini adalah terciptanya hubungan kerja yang harmonis nah perusahaan memiliki orang-orang yang tepat dan kompeten dalam jabatan dan posisinya cenderung memiliki hubungan yang harmonis dalam lingkungan kerjanya mereka akan saling bekerjasama dengan baik sesuai dengan keahlian masing-masing guna mewujudkan sasaran dan tujuan dari perusahaan kemudian yang kenapa adalah kendala perusahaan sumber daya manusia nah disini akan saya paparkan beberapa kendala dalam perencanaan sumber daya manusia atau SDM yang pertama adalah standar kemampuan SDM belum ada nah standar baku terkait kemampuan SDM belum ada akibatnya informasi kemampuan SDM hanya berdasarkan pada ramalan-ramalan atau prediksi yang sifatnya subjektif nah yang kedua atau yang P adalah keterbatasan manusia atau SDM nah manusia sebagai makhluk hidup tidak dapat dikuasai sepenuhnya seperti mesin hal ini menjadi kendala SDM karena faktor tersebut mempersulit perhitungan dalam penyusunan rencana contohnya seorang karyawan memiliki kemampuan atau potensi tetapi ia kesulitan untuk memaksimalkan potensi tersebut yang ketiga atau yang C adalah situasi SDM kurang mendukung nah persediaan, mutu, dan penyebaran penduduk yang kurang mendukung SDM perusahaan hal ini menjadi kendala dalam proses perencanaan sumber daya manusia yang D adalah benturan dengan kebijakan SDM perburuan pemerintah kebijakan perburuan pemerintah seperti kompensasi jenis kelamin, kemudian WNA, dan kendala lain juga menjadi salah satu kendala dalam perencanaan sumber daya manusia nah itu saja yang saya sampaikan semoga bermanfaat kalian jangan lupa atas like, komen saya, dan klik tombol subscribe, serta klik tombol loncengnya terima kasih